Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Philadelphia, Amerika dan dari sini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia Tema kali ini adalah pentingnya figur ayah dan ibu dalam pengasuhan anak Dan sumber inspirasinya dari kitab kejadian pasal 25 ayat yang ke-28 Di sana dikatakan demikian Isa sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan Sedangkan Ripka sayang kepada Yaakub Nah akhirnya kakak dan adik Esau dan Yaakub ini berantem bertengkar Bahkan tipu menipu lalu sampai hampir mau bunuh-membunuh Kenapa mereka tidak rukun? Karena memang mereka punya kepribadian yang jauh berbeda Esau suka berburu, Yaakubnya suka di rumah Tapi ternyata ini sebenarnya ada akarnya Akarnya ialah pengasuhan yang tidak imbang Dimana Esau deket sama bapaknya dan Yaakub deket dengan ibunya Kenapa deket? Ya karena Isaknya sayang Esau, Ripkahnya sayang Yaakub Mereka punya anak kesayangan Nah ini sebenarnya kita belajar di kesalahan mereka Bahwa di dalam mendidik anak maka harusnya papa mama sayang kepada semua anak Dan setiap anak mendapat kasih sayang dari papa mamanya, dari ayah ibunya secara seimbang Para psikolog dan neurolog misalnya kayak Ned Herman yang banyak mengajarkan mengenai keseimbangan otak Nah ternyata keseimbangan otak selain dilatih dengan olahraga keseimbangan Beberapa kebiasaan dan perilaku yang bisa diterapi, dilatih Juga keseimbangan figur Jadi supaya anak ji otaknya imbang, maka jiwanya imbang Supaya jiwanya imbang, figurnya imbang Figur dalam arti figur ayah dan figur ibu Keseimbangan figur ini kenapa membawa pada keseimbangan jiwa dan otak Karena misalnya ayah tentu akan mengajak bermain Seperti catur, permainan yang menggunakan logika Atau bercakap-cakap berbicara Dan waktu berbicara dengan logikanya Sedangkan ibu misalnya mengajak main Atau berbicara yang berhubungan dengan isi hati atau perasaan Karena anak hidup bersama dengan orang tuanya Berinteraksi secara jangka panjang Maka ini akan mempengaruhi kejiwaannya Dan sebaiknya, idealnya adalah Anak mendapat pengasuhan imbang antara ayah dan ibu Banyak pertanyaan lalu bagaimana dengan kami ini para single parent Tidak masalah, karena yang dibutuhkan adalah figur Apa artinya misalnya ada suami, ada ayah Tapi dia mabuk, dia judi, dia pulang, gebuki anaknya Ini justru ada, tapi berpengaruh negatif Seorang single parent yang penting Dia tidak mengajarkan, menceritakan kepada anaknya Kejelekan bapaknya Sehingga dia melakukan generalisasi Semua laki-laki gombal Lalu dia menjadi seorang wanita yang benci laki-laki Atau dia laki-laki yang benci laki-laki Dua-duanya bisa bermasalah Karena itu orang tua perlu memberikan figur kepada anaknya Sebagai ganti figur ayah Misalnya neneknya yang hebat, kakeknya yang hebat, pamannya yang hebat Atau mendekatkan kepada tokoh-tokoh hebat Sebagai pengganti figur ayah Nah bisa juga sebagai mencari ayah rohani Jadi seperti misalnya Samuel mendapat pembapaan dari Imam Eli Yoas mendapat pembapaan dari Imam Yoyada Timotius mendapat bapak rohani Paulus Ini betapa pentingnya seorang figur ayah bagi anak Tapi bukan hanya figur ayah Sebenarnya figur ibu juga diperlukan bagi anak Karena anak membutuhkan ayah dan ibunya Jika yang single parent harus berjuang mencari figur pengganti Karena itu mari kita yang ayah ibu lengkap, suami istri lengkap Kita menjadi tim yang sehati Mendidik anak kita Sehingga kita menghasilkan generasi baru Yang memiliki jiwa imbang, otak imbang, perilaku imbang Mereka lah generasi yang akan melanjutkan keturunan yang ilahi Kalau misalnya kejiwanya gak imbang, goncang Sampai akhirnya laki mencintai laki Nah kan tidak bisa melahirkan keturunan yang ilahi Betapa pentingnya peran ayah dan ibu bersama-sama sebagai tim yang saling melengkapi Suami istri berbeda cara, berbeda gaya Di dalam mendidik anak Tapi akan menjadi figur yang melengkapi bagi anak Inilah inspirasi dari Philadelphia Untuk keluarga Indonesia Salam bahagia, luar biasa Warga Indonesia Bahagia 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 Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Indonesia Terima kasih.